Halo semuanya kembali lagi bersama saya anak-anak dan sesuai judul video kali ini kita akan merefse salah satu mobil yang dulu sempat menjadi limited dan mungkin kalau teman-teman cari sekarang nggak ada ya ya karena limited tetapi bukan hanya karena nggak ada jadi kalau teman-teman cari gambar mobilnya sendiripun ini dulu saya sempat beli di dealer BSD itu udah enggak ada karena ya dulu fitur sistemnya itu sempat ada terus kemudian dihapus karena limited yaitu mobil terseal-seal-seal-seal maksudnya data Velfire physics tahun 2020 kemudian dihapus Terima kasih telah menonton! 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 Ya jadi mobil ini dulu sempat limit ya limitnya itu bukan berupa unit tetapi berupa waktu jadi dari jam berapa sampai jam berapa gitu dan ini adalah unit tahun 2012 yang bermesin V6 3500 cc dan ini 3500 cc tipe Q ya kalau gak salah alias tipe tertinggi gitu nah jadi yang membedakan adalah ini CBO ya karena udah jelas disini ada sticker sticker dan disamping kaca kanan kirinya yang di tengah ini juga ada sticker yang ada ikon seperti tangan kemudian dicoret dan kemudian yang baru ya ini adalah velgnya dulu velgnya gak seperti ini dulu velgnya itu kecil ya ini sepertinya lebih lebar nih velgnya dulu itu velgnya yang seperti ini ya itu seperti itu velgnya dan kemudian diganti dengan yang lebih proper ya ini lebih masuk akal lah dan ini cheaper ya mobilnya ini karena bawaannya ini dulunya ya agak rendah kemudian ya udah karena mobil karena memang mobilnya kayaknya gini ya jadi saya buat cheaper sekalian aja jadi ya jadi seperti ini ini beter-beter rendah sekali kemungkinan nanti gak akan saya tes untuk offroad ya karena udah pasti nge-stuck gitu kan oke jadi langsung aja untuk tesnya pertama ya itu adalah tes top bukan top speed akselerasi dari 0 ke 100 oke kali ini kita akan tes akselerasi dari 0 ke 100 kemungkinan kalau sampai bisa sampai 200 ya nanti akan saya coba dari 0 ke 200 ya oke langsung aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi setelah kita melakukan tes akselerasi dari 0 ke 100 kemudian sampai 200 juga ya kali ini kita akan tes untuk top speednya karena mobil ini luar biasa ya dia limited mempunyai mesin V6 yang top speednya itu hampir terakhir bisa dikatakan sama dengan Toyota Alphard yang kalian beli itu yang mesinnya fadian berapa ya fisik juga ya itu itu dia kan top speednya bisa menyentuh 300 lebih gitu kan nah sama dengan velvire yang fisik kali ini dia top speednya huuh 310 lebih oke ya ini 310 lah ya saya bilangnya 310 kenapa karena koneksi saya lemot oke kemudian tunduk tes yang selanjutnya kita akan tes putar balik ini kita putar balik di depan perumahan mewah tipe lain golf residence ini di BSD ya kota BSD kita akan coba putar balik dari lajur yang paling kiri kita akan ambil laluan yang paling lebar apa dia bisa oh ternyata dia sangat bisa ya bahkan dia dari lajur yang paling kiri kita bisa putar balik di lajur yang paling tengah ya ini lajur ini lah pokoknya lajur kanan gitu kan oke jadi untuk tes putar balik mobil ini sangat bisa melewati putar balik oke teman-teman kali ini kita akan melakukan tes tadi kan udah tau speed udah putar balik kali ini kita akan coba untuk tes pengereman dari 260 km per jam ya oke 321 ya memang untuk remnya sendiri ini tidak terlalu pakem nanti bisa teman-teman ya ada datanya dari 260 ya pokoknya sekitar kecepatan tinggi lah di atas 200 km per jam dari pengereman dari 260 km per jam ke 0 km sampai berhenti ya oke jadi kali ini kita akan coba untuk lihat ini aksesoris mobil ini tuh ada berapa banyak ya karena oh ya ngomong-ngomong mobil ini sudah saya ini ya sudah saya upgrade re-tune di level 3 kemudian delete top speed delete limiter udah karena kalau mobil ini menggunakan limiter dia hanya mengetuk sampai 180 km per jam saja oke jadi ya seperti itu ya ini udah artinya udah yang paling mentok untuk mesinnya disini kita akan melihat aksesoris oke di bagian pamper depan cuma ada satu oke di bagian bawah ya kayak semacam apa ya clip gitu splitter kemudian di bagian pamper belakang ini ada dua kenal pot sama sepeda oke bagian atap oke di bagian atap oke di bagian atap ini ada tiga yang seperti ini kemudian ada sepeda dan ada tuli semacam tuli gitu tuli untuk stikernya dia nggak ada oke jadi ya lumayan dikit ya dikece sedikit oke ini kita akan melakukan tes yang terakhir yaitu tes untuk ditanjakan ini ditanjakan legend ditanjakan di villa puncak jadi langsung aja kita tes apakah mobil ini bisa menanjak dengan mulus Oke Oke Oh ternyata bisa ya ya ternyata mobil ini tuh bisa melalui tanjakan yang ada di villa dengan catatan kalian tidak bisa bisa melakukan stop and go karena mobil ini untuk di dari 0 km perjam untuk melakukan tanjakan dia nggak bisa karena dia tuh lihat dia putaran mesinnya itu nggak tinggi jadi ya kemungkinan itu nggak bisa jadi seperti itu bukan kemungkinan sih memang nggak bisa ya tadi sudah saya coba itu nggak bisa baiklah teman-teman cukup sekian untuk review saya mengenai mobil Toyota Vellfire V6 tahun 2012 kali ini terima kasih telah menonton dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas share ke teman-teman kalian dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah sampai jumpa di video yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.